yo welcome back to V habis hari ini gua mau nge-review sesuatu lagi yang baru dari Inno itu R32 fandom lagi tapi kali ini yang punya Echogown nah kayak gini dia siapa sih itu Echogown Echogown itu adalah seorang Drift Queen dari China yang cuplikan mobil aslinya sama Echogown itu seperti ini nah sudah lihat yang aslinya sekarang kita lihat miniatur skala 164 ya nih ya di sini di kotak depannya ada Nissan R32 fandom metmotor Echogown metmotor ini tuh kayak channel channelnya Echogown itu nama driver ya di sini Inno 64 sama sini kotak-kotak ada corok-corok sesuai liverynya ya keren lah modelnya One 64 Rocket Bunny belakang oh ini yang gue suka nih kita dapat car art ya tapi tapi sini velgnya pakai velg Nismo Nismo kayaknya ini yang Facebook pun hitam nah ini kolaborasi yang metmotor sama Inno bawah ya kayak biasa lisensi Facebook tapi ini ada siluid bagian belakang yang R32 ya keren nih teman belakang biasa lah kosong buat buka buat keluar dari case nih langsung kita buka ya ini biasa Inno Inno sama Tarmac ya Tarmac aku lupa ya tapi ini pasti ada biasa di belakangnya yang ada kartu itu sekeluarin ini kita review sekali ya Nah ini dia Echogown driver-nya sama ini tetap ada tangannya nih kayak ada kucing-kucing gitu lucu lho terus ini channelnya metmotor TV kita sing kita sampingkan dulu langsung ke mobilnya ya di sini kita bisa lihat langsung bisa kosong bawah bawahnya kosong tetap ya mantap nih kita langsung review BC dulu di sini tulis Nissan R32 Pandem nomor 919 metmotor ini dia metmotor TV saya lihat ada tangan lagi nih ada kucing-kucing ama loop ama lovin satu ada nama juga Echogown di sini untuk Carlo Verdeiches Special Edition Carlo Verdeiches gua nggak tahu apa tapi ya mungkin boleh komen di bawah di atas Inno dan ini kayak plat besi tipis gitu tempel sini jadi biar lebih lebih mewah dibanding yang plastik-plastik biasa ya kita keluarin ya tidak keluar langsung kita review dari samping dulu dari samping ini liver ini udah kelihatan jelas banget nih keren gitu oke banyak-banyak shape-shape nya gitu pertama sini kita tersebut motor metmotor TV nomor 919 sama kayak tadi di BC ini nomor 919 itu nomor mobilnya lalu velgnya eh ini kayak sedikit disappointment digambar sini tadi di caratnya pakai velg nih semua Facebook tapi sini kita pakai velg jaringnya yang bbslm kayak ini atau ya setipe itulah nggak nggak papa terus ini kita ada dekal gagal pintu nih idekal doang bukan as bukan ke lonjol saya stiker roket bahannya sini ada eh biasa di mobil-mobil drift pasti ada nama driver di kacanya ini lalu depan dulu dah dapat biasa lampu dan mica pasti intercoolernya nih kelihatan nih bagus terus ada lampu send juga dapat kap mesin model biasa cuman ada stiker metmet TV motor metmotor TV samping kanan sama kayak kiri cuman tempat bensinnya sebelah kanan nih sebelah kanan lebih tadi velgnya lupa ya ada list scrumnya sama kayak ada wheel decal gitu hitam hitam gitu empat empat biji di sekalilingnya belakang ya lampu belakang pasti udah apa Mika Hai lalu Exosnya Hai Titanium Tip eh jadi biru-biru gitu di ujungnya lalu kemana lagi nih atasnya masih livery dan nyambung sampai ke atas nomor 109 lagi nih terus interior nih yang paling nggak suka interior mungkin lebih di beberapa video sebelumnya gua lupa ya sih interior ya karena gua terlalu excited sama exterior ya mohon maaf untuk kedapannya gua bakal fix ini nanti interior kita dapet roll bar warna hijau Tosca seatnya itu dia baket seat pakai sabuk warna putih terus bagian setir speedometer dan lain-lain nggak gitu kelihatan tapi pasti ada ku percaya ada kok kalau setirnya pasti kelihatan modelnya tapi kalau speedometer konsol tengah aku percaya ada kok I believe in you know lalu ke bawah Exosnya ini dia masih ada bentuk terus drive trainnya kelihatan juga nah situ saya skyline artigrip random on 64 made in China ini biasa Inno tarmac gitu pasti buatan China tapi tapas di Hongkong dan mereka itu bagus kali ini oh iya gua lupa nih spion yang nggak boleh kelupan nih spion nggak tau kenapa kalo misalnya ngasih spion ras itu aneh gitu kayak mobil ketatrak patah spionnya hilang ini masih ada spionnya keren juga sih overall disini last walk around ya cukup sekian untuk video hari ini jangan lupa tuh subscribe like dan komen jika anda menyukai video ini dan pembantu anda dalam pemilihan day case-day case seperti biasa dan sampai jumpa di video berikut nih daaah